Hai teman-teman selamat datang di vlog aku lagi Aku berada di steering wheel kanan berarti aku berada di Inggris lagi ya Karena di Jerman, Perancis, Swiss steering wheelnya di sebelah kiri seperti kalian tahu Dan pas 2 minggu yang lalu sebelum aku berangkat ke sini karena ada dinas disini ya Si Satria Ponde dia youtuber ini youtube dia Dia ngechat aku gitu Wah kalau kapan-kapan ke sini kita vlog barengan gitu kan Collab Aku wah pas betul gitu Aku mau ke Inggris Dia tinggalnya di Liverpool Jadi dekat dari sini Aku di Manchester Sekitar 45 menit dengan mobil ke sana Jadi aku akan ke sana Aku juga udah 2 kali ke Liverpool Aku senang selalu berada di Liverpool Jadi okelah Dan juga pas hari ini sunny day Dan kita akan barengan ngevlog terus lihat aja apa yang kita bikin Dan makanya saksikan video ini ya Kayaknya terlalu kencang ni orang kok bisa padahal jalurnya cuman ke depan aja, dia udah kebalik gitu waduh, rusak juga ya hai teman-teman aku udah sampe di rumah Satria disini ya dia lagi bikinin kopi nih malu gue nanti perkenalan aja nanti malu lu aja youtuber kan kamu aja youtuber maksudnya sebagai orang indonesia kan seharusnya ada produk indonesia oh iya yang penting dapat kopi nih oke udah siap oke teman-teman ini kita lagi di belakang rumah dia aku pernah kasih lihat ya kalau di Inggris ada rumah dan belakang mereka selalu ada garden kecil di samping-samping kiri ini misalnya kan disana ada tetangga disana tetangga ya gitu lah itu itu garden jadi ini Satria ini dia dari Minang ya kan dari Sumatera Barat ya dimana Sumatera Baratnya pesisir selatan pesisir selatan aku pernah kesana ya ini Pulau Mande oh iya masih keselatan lagi kan oh iya belum aku aku pulau Mande tapi ke selatan lagi pesisir oh gitu ya kayak yang masih ingat gak video aku di Pulau Mande seru disana jadi pasti orang mau tau gitu awalnya kesini gimana Satria awalnya mendarat di Frankfurt namun Germani jadi idebisien 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 karena kerja disana ya karena kerja disana dulu kan training di Indonesia tiga bulan untuk bisa bekerja di jerman dan Eropa lainnya makanya dipilih lah bahasa jerman kerana ke Swiss juga kan Kampungnya Udah Kampungnya Udah Kampungku Berlin Ayahku Derman Jadi kamu Derman? Ya aku Derman Masih ingat ya Masih ingat ya Semua orang Indonesia saat pertama Belajar ahso Bukan ahsu Ahso Ahso Dari sana saya kerja Sekitar satu tuh buat aunan Terus Dengan kapal Kapal perusahaan Belanda Tapi mainly Karena di Brand River Itu kan mainly Jadi kebanyakan waktu Di habiskan di Jerman Habis itu saya kumpul uang Dan setelah itu I always want Maaf Saya selalu ingin belajar Padahal ke Universitas Soalnya di Keluarga saya Gak ada satu orang pun Yang ke Universitas Jadi Education Yang saya anak terakhir Dan mudah-mudahan Waktu itu saya berniat sekali Saya gak mau di Indonesia Ya mahal juga kan sebenarnya Di Indonesia itu pertama kali Kalau saya kuliah di Indonesia Siapa yang bayarin Kalau saya kerja Belum tentu saya bisa bayar Kalau disini Kalau ada sajok Bisa bayarin Uang kuliah dan hidup juga Dan ada beasiswa juga Jadi ya itulah Saya belajar juga di kapal Dan kumpulin uang Baru saya pindah ke Inggris Mendaftar disini Oke lah teman-teman Itu motivasi Dan pertanyaan yang terakhir Sebelum kita berangkat ke Liverpool Ya kita udah di Liverpool Tapi maksudnya Kota City Center Menjadi Youtubernya Gimana ceritanya? Youtubernya awalnya Ya dari kepenakan saya Suruh cerita Mereka kan selalu nanya Kok kamu Minta motivasi Bisa ke Jerman Swet ponokan bisa lihat juga kan? Iya mereka Tahunya Saya kan Dulu kan mereka masih kecil-kecil Terus Mereka udah pakai sosial media Lihat foto-foto saya Udah 50 negara Jadi mereka pengen gitu kan? Oh iya iya Saya itu bercerita Kan di Indonesia Kalau kita bercerita kan Anak-anak itu suka dengar Oh begini-begini Salah satu dari mereka bilang Mending kamu bikin Youtube Cerita biar kamu gak lupa nanti Oh gitu Jadi sebenarnya buat personal gitu Supaya gak lupa Awalnya Tapi setelah itu Oh Why not I enjoy ya Jadi saya Jadi hobi kan Karena sebenarnya Orang selalu pikir Aku Youtuber Bilang Youtuber Tapi sebenarnya gak aku Insinyur Uang aku Depart dari Sebagai Insinyur Bukan dari Youtube Youtube hobi aja Iya Kita kan Kalau traveling kan Suka mendokumentasikan Perjalanan kita Iya betul Kenapa gak Kita share sama orang-orang Jadi kalau aku Insinyur Kamu kerja sebagai apa? Akuntan Akuntan Wah banyak uang nih Uang orang semua Iya betul Orang uang dilihat Yang perusahaan Buat Ya betul Orang apa Yang kerja kan Yang kerja sana Ya perusahaan semua Gaji gitu kan Oh semua Banyak orang dilihat Dapat Wah ini uang berapa sejuta inang Kalau uang Udah Saya bisa tahu Kalau mau Saya jadi akuntan Oke Gitu deh teman-teman Sekarang kita Mau lihat Kota Liverpool dikit Oke See you soon Oke teman-teman Kita ini udah di Brighton Harus cari tempat parkir Terus kita akan Makan Oh Fish and chips Ini dia keluar nih Boleh? Oh disabled Emangnya dia disabled Dia gak kelihatan disabled tuh Bisa udah Kalau mau parkir disana Kita tonjok dulu Patahin dulu tulangnya Bisa di Disable Aduh gue udah lapar nih Udah lapar Suruh makan roti tadi gak mau Oh orang semua cari parkir disini Ya mereka nunggu-nunggu Kita ikutin ya Atau di belakang Kita mau ke belakang sana Tidak Terus aja disana Tidak Oke teman-teman Di belakang situ Masuk aja Masuk Masuk Jangan Kamu kan udah biasa Di depan kamera Di belakang sana Liverpool Tapi kata Satria Fish and chipsnya Lebih enak Di New Brighton Disini Jadi kita kesini Asli Liverpool Dan aku juga udah 2 kali ke Liverpool Ke New Brighton Belum pernah Dan suasanya bagus Berangin sekali Tapi gak dingin Aku dengan t-shirt aja Oke Lalu kita cari Makanan fish and chips ya 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 jadi teman-teman silahkan check out YouTube channel Satria Pondae Oh ya Ini dia Di bawah ya Di bawah ya Dua Minang Dua orang Minang Di Inggris Si Satria serius banget nih Harus antri Buat fish and chips aja Udah harus antri kayak gini Waduh 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 Wah kita harus apa ya Distance sama Pakat Masker ya Di dalam Kita ke kamar mandi Terus Terus aja cu Keluar kan Dia Aku video Aku video Aku video Dia Lagi Naked Lagi Di sebelah Ini saya Oh Aduh Halo Hehehe 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 Cepat buka makan Hehehe Let's go Hehehe 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 Makan-makanan tradisi Orang Inggris Namanya fish and chips Besar sekali porsinya teman-teman Ayo buka punya kamu Yang di bawah Buka punya ku Punya apa nih dah Yang akan dibuka Hehehe Oh Ini kuah satenya guys Kuah satenya Betul Kuri Kuri Rasanya Kayak Mirip Seperti Sate Padang Tapi rasanya beda Dari Sate Padang Ini Mereka juga pakai Cuka ya Buat Aku tadi minta cuka namanya Vinegar Dikasih ke chipsnya Jadi nama chipsnya tuh Chips Apa Kentang goreng gitu Kentang ya Fishnya ya Fishnya Hmm Simple aja ya Fish and chips Kentang goreng Ikan kentang goreng Aku mau coba dengan kering Ditaruh diatasikannya ya kan Yup Sama kentang Kita lupa minta Apa ya Garpu Oh iya Oh iya Rempong guys Soalnya anginnya kencang disini Iya Ini dikasih Kurinya Coba kamu berapa di Kurinya masukin Hehehe Dari kuah satenya Gak terlalu Ini kan lah Dibanding sama Indonesia Gak terlalu Jelek-jelek aman Hmm Enak ya Tapi Yang bahayanya Kalorinya tinggi banget yang ini Kan di goreng ini ikannya Deep fried That's the problem Goreng dengan minyak Direndam Direndam Ya Gimana makanan tradisional Inggrisnya Gimana makanan tradisional Inggrisnya Kayaknya kurang bergizi Cuma ikannya aja bergizi Gak ada sayuran Ya kan Gak ada sayuran Gak ada Pure Unhealthy food Ya Tapi enak sih Ganti jamin kalian akan kenyang habis ini kita jalan ke tengah bisa kasih view Liverpool ah iya kasih view Liverpool bagus ya lebih bagus dari sini lihat Liverpool iya oke Matt makan oh teman-teman tadi sebelum kita pergi makan fish and chips terus kan airnya dalam sekali dan di Inggris dan di Eropa sering banyak airnya cepat surut ini mungkin satu setengah jam lah udah hilang airnya sekarang pantainya lebih besar tuh kan tadi kita kan ngeblog disini airnya sampai disini sekarang dibuka kita bisa jalan ke bawah ya seru ya nanti kita bisa nyebrang kesana dah kalau ke Wales kita bisa nyebrang iya aku juga pernah pas di pas di Wales gitu surutnya jauh sekali ya ini bisa jalan kaki anginnya kencang nih bisa lihat kalian kan oke jadi kita nggak masuk ke kota Liverpool terlalu kenyang perutnya gara-gara makan fish and chips tadi jadi kita walking afternoon walk untuk lihat Liverpool dari jauh aja disini yang ada terowongan jadi kalau pergi ke Liverpool kita lewat bawah tanah oh iya keren lewat bawah tanah iya nggak ada jembatan disini ya oke teman-teman ini penutupnya di belakang sana Liverpool mungkin kurang keliatan dan semoga kita nggak jatuh ya kalau jatuh disini banyak kena angin sekali kan berangin sekali terima kasih Satrio udah undang aku untuk fish and chipsnya dan juga bawa aku ke New Brighton sini kan oh cool iya ini berangin sekali kita di pulau soalnya busan untuk kita nggak terbang ini ya bener thank you for coming really nice to see you kalau datang ke Swiss kasih tau juga ya pasti kita ngevlog nanti di Swiss atau di Sumatera Barat juga bisa ngevlog oh pasti di Sumatera Barat atau di Jawa di Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua everywhere Indonesia Indonesia beautiful Indonesia salam kangen buat Indonesia guys bener dari Lubu Ati semoga kalian terhibur dan kita ketemu lagi di vlog berikut aku oke jangan lupa ya subscribe